Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat berberatan. Lesti Kejora datang ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Pada Kamis 13 Oktober 2022, sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Padahal saat itu Rizky Bilar telah dihadirkan kehadapan awak media dengan mengenakan baju tahanan dan akan ditahan oleh kepolisian sampai 20 hari ke depan. Meski laporan Lesti Kejora sudah dicabut, polisi tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari tahanan. Polisi mengantongi bukti yang cukup mengenai laporan Lesti Kejora. Lantas, apa alasan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT itu? Kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitepu, mengatakan Lesti Kejora mencabut laporan setelah status suaminya tersangka dan harus ditahan. Alasan Lesti Kejora cabut laporan terhadap Rizky Bilar tak lain karena tak mau sang suami ditahan. Bahkan dikatakan Filipus, Lesti menemani Bilar hingga lewat tengah malam untuk menjaga suaminya itu. Hotma Sitompul yang juga turut menjadi tim pengacara Rizky Bilar mengatakan pencabutan laporan itu karena Lesti memilih upaya damai dengan kliennya. Perdamaian klien dengan Lesti Kejora sudah terjadi sebelum pengumuman penahanan tersebut. Namun, setelah dilakukan pencabutan itu laporan itu, Rizky Bilar tak langsung dilepas oleh pihak kepolisian, tapi masih ditahan. Hal ini yang disayangkan oleh pihaknya. Filipus Sitepu mengatakan, seharusnya kemarin Bilar bisa dibebaskan setelah adanya pencabutan pelaporan dan perdamaian antara Bilar dan Lesti. Akan tetapi, Bilar masih berstatus tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, membenarkan Lesti Kejora mencabut laporan dugaan KDRT terhadap Rizky Bilar. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah permohonan pencabutan laporan polisi Lesti Kejora tersebut layak disetujui atau tidak. Zulpan mengatakan, apabila Lesti mencabut laporan, ada mekanisme dan prosedur yang harus dilewati. Alasannya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, terlebih pihak yang jadi korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!